Sementara itu, pemirsa suasana duka menyelimuti pemakaman jenazah Feni Win Purwanti dan Viko Al-Khalifi di TPU Baros, Kota Cimahi. Jenazah ibu dan anak korban tsunami Selat Sunda tersebut dimakamkan secara berdampingan. Saat pemakaman, Koperal 2 TNI Tresna Wibisana tak hadir karena tengah dalam perjalanan dari Libanon ke Indonesia. Tresna merupakan anggota TNI yang tengah bertugas dalam misi perdamaian dunia perserikatan bangsa-bangsa. Kedua korban musibah tsunami sebenarnya tinggal di Cibinong, Kabupaten Bandung. Kedua korban sempat disemayamkan beberapa saat di kediaman orang tuanya di Sumedang. Namun atas permintaan Tresna, kedua korban dikebumikan di Kota Cimahi yang merupakan tanah kelahiran suami sekaligus ayah korban. Di rumah duka, karangan bunga tampak berjajar sekaligus ucapan belasungkawa dari keluarga besar Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Berjajar sekaligus ucapan belasungkawa dari salah satu keluarga, anggota kami yang mengalami kejadian itu. Keluarga dari Rokal Tresna, istri sama anaknya. Jadi ya cukup, ini lah, kami cukup, apa namanya, berbuka. Rokal Tresna, istri sama anaknya. Feni Win Purwanti, ibu rumah tangga berusia 30 tahun bersama buah hatinya Viko, bocah berusia 7 tahun, pergi bersama rombongan keluarganya dari Sumedang untuk berlibur ke pantai Anyer, Banten. Namun naas, Sabtu malam peristiwa gelombang tsunami menerjang hingga membuat ratusan korban tewas termasuk kedua korban.